Ini gue harus tau nih, jadi sebelum kalian memelihara otter atau memutuskan untuk mengadopsi otter, kalian harus tau yang namanya 3B. B yang pertama apa? B yang pertama adalah berisik. Gue akan jelaskan tips and triknya untuk menanggulangi si 3B yang tadinya. Salam sehat, sobat sehat. Balik lagi sama gue di channelnya Uma DJ Fasinya. Dan gue masih sama Benji, the otter. Tuh, liat tuh. Jadi ini adalah rutinitas gue setiap sore, setiap habis ngasih makan si Benji ya bonding time. Supaya Benji itu makin akrab. Nah, liat. Ini bercandanya ya gigit-gigit kayak gini, cuman gak sakit sama sekali, jadi jangan takut. Oke, jadi maksud gue buat video ini adalah, karena banyak dari kalian yang nanya tips and trik untuk memelihara otter, alias apa sih yang harus dipersiapkan untuk memelihara otter? Apa sih yang harus kalian kelebihan dan kekurangan dari memelihara otter? Karena sebelumnya, sebelum gue mengadopsi Benji, gue juga melakukan sedikit penelitian lah guys, tentang apa itu otter, gimana pola hidupnya, gimana pola makannya, gimana cara pemeliharaannya, dan dari semua penelitian yang gue lakukan di Google ataupun di YouTube, itu banyak banget ungkapan tentang memelihara otter yang paling terkenal yaitu 3B. Nah, kalau kalian pernah lihat atau baru dengar, ini gue harus tahu nih, jadi sebelum kalian memelihara otter atau memutuskan untuk mengadopsi otter, kalian harus tahu yang namanya 3B. B yang pertama apa? B yang pertama adalah berisik. B yang kedua apa? B yang kedua adalah boros. B yang ketiga apa? B yang ketiga adalah bau. Nah, untuk lebih jelasnya, gue bakal jelasin satu persatu, karena gue udah melihara si Benji ini kurang lebih satu bulan, jadi gue bisa share pengalaman gue untuk melihara si Benji ini. Gue akan jelaskan tips and triknya untuk menanggulangi si 3B yang tadi. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share, biar gue makin semangat bikin video-video kayak gini. So, tonton terus, jangan di-skip. Oke, tadi gue udah singgung tentang 3B, dan sekarang gue mau bahas 3B itu. Yang pertama ada berisik, yang kedua ada boros, yang ketiga ada bau. 3B berisik, boros, bau. Benji abis bersin. Oke, 3B yang pertama, berisik. Gini, gue udah punya 4 otter dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, guys. Dan menurut pengalaman gue, otter yang paling berisik itu adalah otter yang masih kecil, alias di bawah 3 bulan ya, sepengalaman gue. Tapi sebenernya di atas 3 bulan pun, sampai usia 5 bulan itu emang lagi berisik-berisiknya, dan emang lagi lucu-lucunya banget. Sementara si Benji ini, berisiknya adalah saat, yang pertama, kesepian. Yang kedua, kelaparan. Setiap dia mau bercanda, pokoknya dia kayak kasih kode berisik-berisik ke gue. Nanti gue kasih videonya, berisiknya tuh kayak gimana. Menurut gue sih gak berisik-berisik banget. Ya, masih wajar lah berisiknya. Karena emang bagus juga sih berisik-berisik si otter ini. Karena pertama, berisiknya tuh unik. Jadi suaranya tuh kayak suara-suara campuran suara ayam sama burung gitu, guys. Dan gue gak nyangka sih, otter bakal selucu itu suaranya. Jadi, untuk masalah berisik ini, sebenernya gue gak mengalami, apa ya, enggak, bukan menjadi suatu hambatan bagi gue untuk melihara si otter. Jadi, untuk alasan berisik ini, gue masih bisa sangat toleransi lah. Karena, ya, hampir semua binatang yang gue pilih ada di farming memang berisik banget. Jadi, untuk berisiknya otter sih, sangat amat bisa ditanggulangi lah buat gue. Jadi, untuk B yang pertama, yaitu berisik, buat gue sangat amat bisa ditanggulangi. Nah, ini suaranya otter nih, kayak gini nih. Oke, sekarang kita lanjut ke B yang kedua, boros. Nah, maksud dari boros adalah, jadi gini, setiap kalian mau pelihara binatang, apapun itu, pasti kalian harus bisa memperhitungkan biaya pakannya, alias biaya makanan sehari-hari. Iklan Benji Pup, lihat tuh. Lihat ya? Nggak sopan, ya? Oh, enggak. Pipis. Oh, pipis, ya? Selalu dapur. Iklan banget sih Benji, ya Allah. Sampai mana tadi? Oke, boros. Oke, boros. Jadi, biaya pakan. Oke, biaya pakan si otter ini, banyak yang bilang itu boros. Kenapa? Karena mereka memberi makan ikan, daging, yang memang harganya relatif, tidak murah, gitu. Buat sebagian orang. Jadi, ya mereka, nggak heran kalau mereka menyebutnya mahal. Memang mahal sih, karena yang gue tahu, ikan-ikan juga, gue sebenarnya, jadi gini, triknya adalah, gue nggak pernah ngasih makan Benji ini, ikan, selama satu bulan. Karena kan, semua pada bilang, umah kasih lele, untuk piara si Benji, kasih daging-dagingan untuk si Benji. Tapi yang gue lakukan adalah, Benji ini gue jauhi dari ikan-ikanan, ikan-ikanan hidup, ikan-ikanan mati yang segar. Dan Benji, 100% gue kasih makanan, ini dia. Taraaa! Yap, cat food. Yang pertama, ini Royal Canin. Yang kedua, ini whiskas. Nah, kenapa gue beli dua-duanya? Pertama sih, gue mau kayak eksperimen, guys. Jadi, gue mau ngasih yang terbaik nih, buat si Benji. Jadi, pertama gue beliin si Royal Canin, yang hair and skin care. Dengan harapan, si bulu-bulunya si Benji, nanti kalau makin dewasa dia di sini, itu makin bagus, makin mengkilap, tidak rontok, dan juga, putihnya gak bau. Itu yang gue harapin dari Royal Canin, si hair and skin care ini. Oke, ini yang pertama nih, gue beli nih, ini harganya kalau gak salah sih, 300 ribu. Dan ini adalah, yang kedua, gue beli whiskas. Ini whiskas yang adult. Ini yang ocean fish flavor. Jadi, ada dua rasa, ocean fish flavor, sama rasa tuna. Dan gue punya dua-duanya. Dan ini adalah stok gue. Ini adalah stok gue. Jadi, ceritanya, kali pertama Benji gue adopsi, itu gue beliin si Royal Canin dulu kan. Terus gue kasih makan Royal Canin, karena gue tahu dari youtuber-youtuber, kalau otor itu suka sama cat food. Begitu gue kasih si Royal Canin ini, ternyata gak dimakan satu biji pun sama si Benji. Satu biji pun gak dimakan sama si Benji. Dan gue agak stress sih saat itu. Ini kenapa gue beli udah mahal-mahal, ternyata gak dimakan sama Benji. Ternyata, setelah gue tanya ke komunitas otor, memang otor itu ternyata memang pemilih untuk makanan. jadi ada yang suka makanan-makanan yang bisa dibilang harganya lebih dari harga biasa. Ada yang suka, wih, digigit. Ada yang suka makanan-makanan cat food yang standar. Ada yang suka makanan-makanan cat food yang murah. Dan setelah itu, gue coba beli whiskas. Setelah gue coba beli whiskas, akhirnya si Benji ini mau makan whiskas. Dan ini kedoyanannya. Whiskas rasa, ocean fish flavor sama tuna. Untungnya dua-duanya dia doyan. Dan harganya untuk satu, apa sih namanya? Satu box ini. Satu plastik lah ini. Itu 1,2 kilo. Ini sekitar, kalau gak salah, 70 sampai 80 ribu. Dan gue butuh, ini itu, 2. Ya, 2 bungkus untuk 1 bulan. Jadi 1 bulan itu biaya pakan gue itu 150 ribu sampai 200 ribu saja. untuk biaya pakan pulsi Benji outer gue ini. Dan, karena emang gue gak kasih ikan lele, jadi 100% cat food ini, makanya si Benji itu makannya tuh jadi sering banget guys. Karena kan biasanya kalau kita kasih lele, mungkin pemilik outer lain, sehari 3 kali kasih lele kan. Katanya 1 kali bisa 1 atau 2 lele. Nah, sementara si Benji ini, aduh, gigit lagi. Sementara si Benji ini, gue kasih makan whiskas ini setiap jam. Jadi setiap jam itu Benji selalu merasa kelaparan. karena memang dia gak mendapat makanan ikan seperti yang seharusnya. Jadi setiap jam Benji selalu merasa kelaparan dan selalu berisik minta untuk makan. Buat gue sih gak masalah. Dan porsi makanan juga setiap jam sih gak banyak-banyak amat. Yang penting udah keisi, dia udah kenyang, udah selesai. Dan efeknya apa sih? Nanti lo gak ngasih makan lele, takutnya si Benji pertumbuhannya terhambat, atau tiba-tiba bulunya rontok atau jadi kerdil atau apapun itu. Satu bulan gue pelihara Benji dengan menggunakan cat food 100%. Alhamdulillah, gue tidak menemui kekurangan apapun di tubuhnya Benji. Gak rontok, gak puntet, atau pertumbuhannya tidak terganggu, matanya sehat, kulitnya bagus, dan pupnya gak bau. Itu penting banget buat gue. Pupnya gak bau. I mean bukan gak bau sih. Sangat jauh dari kata bau. Nah itu yang gue rasakan dari hamatan yang kedua, yaitu boros. Yang berisik, udah bisa gue tanggulangi. Yang boros, satu bulan, gue cuma habis sekitar 200 ribu untuk makan Benji. Ya menurut gue sih itu masih masuk akal lah untuk ukuran makanan hewan otter. Sekarang B yang ketiga, bau. Jadi otter ini adalah hewan semi-aquatic guys. Jadi dia itu sekitar 30-40% hidupnya memang di air. Jadi gue harus biasakan Benji itu mandi satu hari, maksimal dua kali. Jadi pagi, abis makan, gue kasih, gue jalan-jalan sekiling farm, dan gue mandiin. Jadi gue terobak, dan dia mandi, dia nyembur di dalam. Dan sore pun, abis gue kasih makan, biasanya gue langsung ajak jalan-jalan dan mandi, supaya nantinya malamnya dia fresh. Dan alhasil, yang gue dapatkan adalah badan Benji itu gak bau sama sekali. Jadi katanya, otter itu badannya bau amis. Tapi gue bisa jamin, kalau kalian bisa nyemus Benji, Benji gak bau amis sama sekali. Memang ada bau khasnya, cuman tidak bau menyengat yang menurut orang kebanyakan bilang tentang otter ini. Jadi, buat gue, masalah bau sangat bisa ditanggulangi juga sih. Jadi, gak ada hambatan-hambatan yang berarti lah buat gue dalam memelihara otter ini. Jadi mulai 3B yang pertama, berisik, boros, bau. Jadi semuanya udah bisa gue tanggulangi. Jadi intinya, ya pelihara otter buat gue di atas usia 3 bulan, itu sangat mudah. Kenapa gue bilang sangat mudah? Ya karena tugas gue cuman kasih makan, setiap hari. Kalau gue lagi gak sempat, ya bisa bokap gue kasih makan. Dan, setiap pagi sore, gue ajak jalan-jalan, gue ajak mandi di bak supaya bondingnya makin kencang sama bondingnya, makin rapat sama gue, nanti terbukti. Sekarang, lihat, Benji makin bonding sama gue nih, guys. Oke, guys. Jadi, itu adalah 3B yang perlu kalian ketahui sebelum memutuskan untuk memelihara atau mengadopsi otter. 3B, berisik, boros, dan bau. Jadi, kalau kalian belum siap untuk 3-3B itu yang tadi, yang gue sebutin, jangan pernah pelihara otter, oke? Misalkan, keluarga kalian gak tahan sama berisiknya atau gak pernah tahan sama bau hewan yang menyengat, mendingan jangan diperlihara si otter, walaupun baunya juga gak menyengat dengan tips and trick yang udah gue berikan tadi ke kalian. Jadi, semoga tips and trick mengenai 3B memelihara si otter ini bisa berguna buat kalian. Kalau emang kalian ngerasa video ini berguna untuk kalian yang mau melihara otter atau bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share-nya, oke? dan sekarang gue mau ngajak jalan-jalan si Benji sekalian gue mau mandiin biar nanti malam Benji tetap fresh dong, oke? Jangan lupa sekali lagi klik like, subscribe, komen, sama share-nya, guys. So, I'll see you when I see you how to noon and stay happy. Bye-bye.